Assalamu'alaikum, good morning, good morning today Kita berjumpa kembali, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Welcome to English Class 4th grade Nah, guru kita hari ini adalah Bursanti Kita akan belajar bahasa Inggris hari ini Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu Yang pertama, membaca nyaring dan melapalkan dengan benar benda-benda di sekitar dalam konteks kamar tidur Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan dalam konteks aktivitas sehari ini Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Yang pertama, peserta didik dapat melapalkan benda-benda di sekitar dalam konteks kamar tidur dengan benar Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan dalam konteks kamar tidur dengan benar Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu Bagi yang beragaman muslim, kita berdoa menurut agama dan percayaan kalian masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Today Subject is Pelajaran kita hari ini yaitu Things in the Bedroom Benda-benda di ruang tidur Perhatikan Research and Recreview Dengarkan dan ikuti Kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di kamar tidur kita Ya, perhatikan gambar berikut Di sini ada benda-benda di sekitar kita yang bisa kita pelajari Yang ada di tempat tidur ya, di kamar tidur kita Dengarkan dan ikuti Lamp Curtain Door Door Carpet Pillow Bed Post Sekali lagi Lamp Lamp Curtain Door Pintu Carpet Pillow Lamp Lamp Pintu Tentu 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 Lamp Carpet Carpet Paper Kill Pergel Bed Bed House ова Foss Foss Itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kamar tidur kita Dapat dari kamar yang kedua ya Nah ini ada kamar yang berbeda Di sini ada benda-benda yang berbeda pula Masih di sekitar kamar tidur kita Window Window Doll Dex lamp Dex lamp Polster Blanket Chair Dex Dex Kita ulangi Dari pertama, dari awal Window Window artinya jendela Doll 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 Artinya boneka Dex lamp Lampu meja Bolster 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 artinya bullying Blanket 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 artinya selimut Chair Artinya kursi Dex Artinya menja belajar Kalau lagi dari pertama ya, dengarkan dan dikirim tulisan and repeat Window 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 Door bol dex lamp dex lamp bolster bolster blanket blanket chair chair dex dex next kita akan pelajari yang selanjutnya activities in my bedroom aktivitas di kamar itu apa saja yang kita lakukan di kamar kita ya pertama perhatikan disini ada anak sedang membaca ya aktivitas 5-6 hari biasanya ada yang membaca untuk membaca dongeng atau buku cerita ketika sebelum tidur ya nah membaca buku in my bed I am reading a book in my bed jadi I am reading a book in my bed nah selanjutnya nah aktivitas yang lain yang kita lakukan di kamar kita yaitu belajar ya I study in my bedroom I study in my bedroom next nah aktivitas utama yang kita lakukan di kamar tidur-tidur ya kita lakukan di kamar tidur-tidur ya I sleep in my bed I sleep in my bed yang selanjutnya nah di kamar tidur-tidur kita juga biasanya sudah suka menyaksikan televisi ya I am watching television in my bedroom I am watching television in my bedroom kita ulangi ya activities in my bedroom aktivitas-aktivitasku di kamar tidur I am reading a book in my bed I am reading a book in my bed kita ulangi perlahan-lahan ya kalian dengarkan dan ikut ini I am reading a book in my bed I am reading a book in my bed oke aku kasih yang kedua oke aku kasih yang kedua I study in my bedroom I study in my bedroom yang ketiga I sleep in my bed I sleep in my bed yang keempat I am watching television in my bedroom I am watching television in my bedroom ini adalah ada 4 aktivitas yang kita lakukan di kamar kita next kita akan belajar selanjutnya nah vocabulary posa kata kita tadi kita membahas tentang aktivitas di kamar tidur kita benda yang ada di kamar tidur ini adalah kita belajar posa kata baru apa saja posa kata baru yang kita pelajari kita lihat ya lamp lampu curtain dirai fast fast boom bed tempat tidur pillow pantau door pintu carpet carpet bolster guli deck lamp lampu belajar doll boneka desk meja belajar window jendela chair kursi blanket selimut kita ulang dari awal ya kalian dengarkan dan ikuti lamp 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 curtain 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 ivable furt pas suspel fast bene bed 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 pillow 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 door 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 carpet Carpet Bolster Dex lamp Ball Dex Dex Window Chair Blanket Blanket Next Activities In my bedroom Di kamarku I am Reading a book in my bed I am Reading a book in my bed Yang artinya aku sedang Membaca buku di tempat tidur Yang kedua I sleep in my bed I sleep in my bed Yang artinya Aku tidur di tempat tidurku I study in my bedroom Aku belajar di kamarku I am I am watching television In my bed Aku sedang menonton Televisi di kamarku I am I am Reading a book in my bed I am Reading a book in my bed I sleep in my bed I sleep in my bed I study in my bed I study in my bed I study in my bed I am watching television in my bed I am watching television in my bed Inilah kosa kata baru Yang kita pelajari Selain dari benda-benda yang ada Di kamar kita Dan juga aktivitas yang bisa kita lakukan di kamar kita Oke Our lesson is in a birthday Bajaran-bajaran cukup Hari ini Your text today is answer the following question Tugasmu hari ini adalah Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Tugasnya ada di akhir video ya Jadi saksikan videonya sampai dengan akhir See you next week Sampai jumpa minggu depan Don't forget to do your best Jangan lupa kerjakan tugas kalian Nah ini adalah tugasnya ya Ini tugas yang pertama Nah kalian jawab What is this? Ya kalian jawab berdasarkan gambarnya Oke Nah ini tugas yang kedua Tuliskan Di titik-titik yang sudah disediakan Aktivitas yang sedang dilakukan Sesuai dengan gambar Oke See you next week Bye